Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Masas-masas jadi kepengen deh secara. Udah lama banget nih gak pernah dimasas, tau gak? Yaudah, kebetulan kan. Yaudah besok Mba Roma ikut ya. Jadi kalo gak keberatan, Mba Roma jemput aku, dealsnya on me deh, Mbak. Jadi ada kayak langganan aku, enak banget masajnya. Yuk, elo Mba. Sekali-kali tuh perlu loh Mba manjain diri sendiri. Iya sih, tapi kayaknya kalo besok gue gak bisa deh. Mba Roma gak bisa. Kenapa? Ya, yang udah pasti sih, udah ketahuan. Besok banyak kerjaan banget sih. Eh, tapi by the way, thank you banget ya, udah diajakin. Udah gitu pake mau dibayarin segala lagi. Baik banget sih kamu jadi orang. Iya Mba Roma juga baik kok, supel, ramah lagi. Apa sih? Bisa aja deh. Beneran loh Mba. Jadi gini Mba Roma, aku kan gak punya temen deket sekarang. Mba Roma mau gak jadi temen deket aku? Please. Mau kan Mba Roma? Loh, kok Mba Roma ketawa sih? Gak mau ya pasti? Assalamualaikum. Ya gimana gue gak ketawa coba. Ya ini buktinya aja kan. Ya secara kita udah setiap hari teleponan emang bukannya temen deket apa? Ya walaupun gak deket-deket banget juga sih. Hehehe. Asyik, eh aku udah gak sabar banget pengen mulu kamu Mba Roma. Kok Roma gak denger salam aku sama Romi ya? Hmm, pantesan lagi telepon. Tapi telepon siapa? Kok kayaknya asyik banget? Kayaknya Roma lagi teleponan sama temennya yang dia bilang baru kenal kemarin itu deh. Aneh. Kok Roma malah keliatan seneng banget? Gak merasa keganggu? Ya seperti yang aku khawatirin kemarin. Hehehe. Gila, ya enggak lah. Gak susah sibuk itu juga kali gue. Mas, kamu sama Romi udah pulang kok? Gak denger sih. Udah dari tadi Mie. Mie asyik ngobrol sama siapa. Pas kita masuk kita kasih salam Mie gak denger. Soalnya Mie lagi asyik ngobrol sama temen barunya. Ya Allah, apa bener ya gue mulai asyik ngobrol berjam-jam sama si Mia di telepon. Sampai-sampai Mas Rio sama Romi pulang, gue kagak denger. Mas Rio duduk deket gue aja, gue sampe gak tau. Pantesan aja pada Beteng ngeliat gue. Halo Mia, udahan dulu ya. Ini soalnya laki gue sama anak gue udah pulang ya. Assalamualaikum. Loh, Mba Romlah. Kok diputus sih? Lagi ngobrol anak-anak, tau-tau diputus gitu aja. Cuma karena anak dan suaminya pulang. Kayaknya sih suaminya tuh bakalan jadi penghalang buat aku deket sama Mba Romlah. Eh, ya Romi. Tunggu bentar ya. Mba Romlah. Hei, om. Mimie udah beliin pesanan kamu tuh, kesukaan kamu. Klat sama stroberi. Masih, ini susu kesukaan loh Mimie. Makasih ya Mie. Iya sayang. Ya udah diminum dong. Iya minum dong. Bakalan makin pinter nih kalo abis minum susu nih. Iya dong. Makanya sekarang aku beliin dia setiap hari mas. Buang nafas dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas dari mulut. Sekarang kita stretching Mba. Kedepan dulu. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, juh, lapan. Sekarang stretching ke bawah. Tu, wa, ga, pat, ma, pat, ma, juh, lapan. Perut apa sakit, Sel? Ga sampe tangan apa ke bawah nih? Emangnya kenapa, Aba? Sakit emangnya sampe ke bawah situ? Iya, kelipet gini nih. Nah, curahkan Haji Mantan ga bisa. Loh, perutnya ganjil begitu. Udah, Sel, senamnya dah. Aba udah ga kuat lagi nih. Emangnya kenapa, Aba? Perutnya sakit. Agak sakit, cuma agak bisa dilipet. Abis senamnya yang susah-susah begitu sih. Udah deh, Aba ga kuat lagi nih. Ya, berarti aja dah. Aduh, Haji Abang, Haji Abang. Senam begitu aja, masa ga kuat? Ya, di rumah emang enak, badannya kecil. Ngapak ngajik begini gimana nih? Perutnya kelipet begini ga bisa. Menapasnya udah susah begini, ngos-ngos. Gitu dari tadi. Yaudah, kalo emang Aba udah ga kuat kita, senamnya udahan aja ya, Aba? Itu dong, dari tadi kayak... Eh, Aba, tapi tunggu dulu dong, Aba. Apaan lagi sih? Sabar dong aja, Abang. Kita harus peninginan dulu. Kalo kita olahraga, tiba-tiba langsung selesai ga pendinginan. Yang ada badan-badan ini selalu sakit, tau ga? Nah, emang bener tuh, Aba. Nah, yaudah kita pendinginan dulu ya, Aba. Bentar aja, Aba. Bentar kok cuma bentar. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafas dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas dari mulut. Udah, sekarang relax tangannya. Udah nih, udah kelar simpel kan? Udah, cepet. Yuk, langsung dulu. Eh, ala tuh. Pegel gini aja gue. Gimana, Aba? Seger gak? Bisa olahraga? Seger sih seger, Sel. Tapi, Harganya yang nafas dong. Jangan susah-susah begitu. Emang gimana sih susahnya, Aba? Perasaan gampang semua. Ya kan, Mamam? Itu perut Aba kan susah dilipet begitu. Pake ke bawah lagi, tunduk-tunduk begitu. Gimana? Musah dong. Gak ada pegel, Aba. Gimana stretching-nya. Awasnya. Terima kasih, Bibi. Sampai-sampai curakan. Ini jus mangga nih. Sekarang kan lagi musim mangga, Sel. Jadi, masih banyak banget yang jual mangga. Yuk, minum yuk. Yuk, bang. Enak. Waduh. Jus manganya seger banget. Bimimin payah. Kenapa nggak bikinin saya? Oh iya, Aba. He? Aba masih punya utang loh. Sama aku, sama Mamu. Utang apaan sih deh, Rumi? Gak tau, Rumi juga. Tuh, Mamu juga gak tau begitu apaan sih. Utang apaan sih, Sel? Utang cerita, Mamu. Oh. Kemarin kan Aba belum semecenta tuh sama Rachel sama Mamu. Dan Aba juga belum jawab pertanyaan Rachel tuh kemarin. Kenapa Aba cemulut aja, belum dari acara Uni. Depan gara-gara aku kan, Mbah? Oh, yang itu. Ya udah, berarti sekarang Aba cerita dong. Ayo aja, Bang. Cerita dong. Ah, ntar kalo gue ngomong, bini gue malah marah lagi sama gue. Disangkanya gue iri tuh sama Haji Rasidi. Mending kagak usah dah. Kagak usah bikin perkara deh sama bini gue. Bercuma. Kok ngelamun aja sih? Iya, iya, iya. I don't titel dong Haji Abang. Ya, sebenernya sih, Bang Aja gak agak marah, Sel. Aba udah lupain tuh, Sel. Iya deh, Rumi. Bang Aja udah lupa tuh. Serius lah. Ya, serius lah. Ya udah, bagus kalo gitu. Kalo Haji Abang bisa ngelupain sama hal yang menyebalkan atau gak nyenengin Haji Abang. Mendingan sekarang kita ngomongin yang seneng-seneng aja. Gimana? Ya, boleh juga deh, Rumi. Hidup kan harus jadi mati. Tuhan, Haji Abang kok pinter banget sih? Nah ya udah, berarti sekarang kita punya rencana apa nih? Apa ya? Ah, gimana kalo sekarang kita jalan-jalan ke Bogor? Ke Bogor? Iya. Ya maulah, siapa takut? Jadi Haji Abang sama rasa mau nih beneran jalan-jalan ke Bogor? Ya iyalah, serius mah mongin.